5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Kita belajar di tema 2, kegembaranku Subtema 3, gemar menggambar, pembelajaran yang ketiga Mari kita belajar bersama-sama Benda di sekolah kita memiliki banyak bentuk adik-adik Ada yang berbentuk bola, ada yang berbentuk tabung, ada yang berbentuk balok, ada juga yang berbentuk kubus Inilah gambar bentuk-bentuk tersebut Nah adik-adik ini adalah gambar yang berbentuk balok Lalu ini adalah gambar yang berbentuk kubus Dan ini adalah gambar yang berbentuk bola Dan yang terakhir ini adalah tabung Kita akan mempelajari masing-masing bentuk benda Yang pertama adalah bentuk balok Nah ini ya gambarnya bentuk balok adik-adik Kalian amati Nah gambar ini dinamakan bangun balok Balok itu memiliki sisi yang ukuran dan bentuknya sama Sisi tersebut adalah sisi atas Ini sisi atas Sisi bawah Sisi samping kiri dan sisi samping kanan Serta sisi muka dan sisi yang paling belakang Contoh benda-benda yang berbentuk balok adalah tempat pasta gigi Tempat tisu, penghapus, almari, tempat pensil, dan lain sebagainya Coba adik-adik perhatikan ini Dan beri tanda centang untuk gambar yang berbentuk balok Nah adik-adik yuk kita lihat bersama-sama Untuk gambar nomor satu Apakah ini berbentuk balok? Ya ini berbentuk balok adik-adik ya Hanya dibalik ke atas saja Lalu gambar nomor dua Apakah ini berbentuk balok? Ya bagus ini berbentuk balok adik-adik Gambar yang ketiga Apakah ini berbentuk balok? Ya ini berbentuk balok Lalu gambar yang keempat Ini bukan ya adik-adik Ini namanya kubus Lalu gambar yang kelima Ya ini berbentuk balok Gambar yang keenam Ini bentuknya bola adik-adik Jadi bukan balok Lalu gambar yang ketujuh Ya ini balok adik-adik Gambar yang kedelapan Ini bukan balok Ini namanya tabung Jadi tidak kita centang Bentuk yang kedua adalah Bentuk kubus Nah adik-adik perhatikan ya Seperti ini ya bentuk kubus Bangun tersebut dinamakan kubus Kubus juga mempunyai enam sisi Yang hampir sama dengan Balok tadi adik-adik Nah bentuk dan ukuran sisinya itu sama Ada yang sisi depan, belakang, atas, bawah Samping kanan dan samping kiri Lalu contoh benda-benda yang berbentuk kubus adalah Dadu, rubik, kardus kado Misalnya ya ada kardus kado yang berbentuk kubus Dan lain sebagainya Beri tanda centang untuk gambar yang berbentuk kubus Apakah gambar nomor satu ini kubus adik-adik? Bukan ya Kalau gambar nomor dua apakah berbentuk kubus? Tidak Ini adalah balok adik-adik Gambar yang ketiga Apakah ini berbentuk kubus? Ya tepat sekali Ini berbentuk kubus Lalu gambar yang keempat Tidak ya adik-adik Ini berbentuk bola Gambar yang kelima adik-adik Ya ini juga kubus Gambar yang keenam Hmm ini bukan kubus ya Ini tabung Gambar yang ketujuh Juga tabung Gambar yang kedelapan Ini bukan kubus Ini adalah balok Jadi yang kubus adalah nomor tiga dan nomor lima Lalu bentuk berikutnya adalah bentuk bola Jadi seperti ini bentuk bola adik-adik Contoh benda-benda yang berbentuk bola adalah Bola itu sendiri ya Jadi bola ini kan bentuknya juga seperti bola ya Lalu ada kelereng Nah kelereng ini bentuknya bola Ya ini kita berbicara bentuk adik-adik Bukan benda ini ya Benda bola untuk sepak bola Bola untuk basket Tapi bentuknya bola Lalu ada global ya Buah dan lain sebagainya Ini berbentuk bola Beri tanda centang untuk gambar yang berbentuk bola Yang pertama gambar ini nih Bola sepak bola ya Tentunya ini berbentuk bola Lalu berikutnya juga berbentuk bola Apakah ini berbentuk bola? Tidak ya adik-adik Lalu kelereng Ya kelereng berbentuk bola Buah Iya Lalu global Ya ini berbentuk bola Berikutnya adalah bentuk tabung Nah bentuk tabung seperti ini adik-adik Tabung mempunyai tutup alas Tutup bawah ya alas itu Dan tutup atasnya ya Itu berbentuk lingkaran Nah tutup dan alasnya mempunyai bentuk dan ukuran yang sama Tetapi juga ada yang berbeda bentuk dan ukurannya Contoh benda-benda yang berbentuk tabung adalah Celengan Gelas Botol pipa Botol ya Lalu pipa Nah ini berbentuk tabung Beri tanda centang untuk gambar yang berbentuk tabung Nah ini tentu tabung ya Kalau ini bukan ini namanya kerucut Ini juga tabung Hari minggu Udin berkumpul bersama keluarga Mereka menggambar bersama Menggambar bersama itu sangat menyenangkan Ayah menggambar pemandangan Ibu menambahkan gambar bunga Kakak mewarnai nya dengan krayon Udin senang menggambar bersama keluarga Kebersamaan keluarga adalah anugerah adik-adik Nah pernahkah kalian melakukan kegiatan bersama dengan keluarga kalian? Nah kalau kalian sedang berkegiatan dengan keluarga kalian rasanya pasti sangat menyenangkan Dan syukurilah adik-adik bahwa kebersamaan bersama keluarga adalah anugerah dari Tuhan Kalian sudah mendengar cerita keluarga Udin Keluarganya Udin itu keluarga yang senang menggambar bersama Bagaimana dengan keluarga adik-adik semuanya? Nah kalian bisa ceritakan pengalaman kalian tentang kebersamaan dalam keluarga kalian Kalian bisa menjawab pertanyaan berikut ini Yang pertama apakah keluargamu senang menggambar? Nah coba adik-adik tanyakan ya Lalu yang kedua apa sih gambar kesukaan anggota keluargamu? Kalian bisa bertanya kepada ayah, ibu apa sih gambar kesukaan mereka? Yang ketiga pernahkah kamu menggambar bersama dengan mereka? Nah ini pernah atau tidak adik-adik? Yang keempat gambar apa yang kamu buat? Yang kelima bagaimana perasaanku saat menggambar bersama anggota keluarga? Demikian tadi adik-adik pembahasan kita untuk mata pelajaran tematik kelas 1 tema 2 subtema 3 pembelajaran yang ketiga Semoga video pembelajaran kita kali ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya